Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Kristus yang telah menang atas kuasa maut, sapalah kami melalui firmanmu, sehingga kami ditegukan dan dikuatkan melalui firmanmu. Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, pulihkanlah kami melalui firman yang hendak kami baca dan kami renungkan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi saksimu yang hidup di tengah dunia ini dan dimanapun kami berada. Pakailah hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu, urapi hambamu ini dengan rohmu yang kudus, supaya hambamu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak setiap kami rindu menjadi tanah yang subur bagi firmanmu, ketika firman itu ditapurkan, ketika firman itu diberitakan, setiap kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam firmanmu. Kami membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka seluruh kehidupan kami, untuk menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan. Bersabdalah, karena kami mendengar. Di dalam nama Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, Bacaan pertama terambut dari kisah para rasul pasal 2, ayat 14, dilanjutkan ayat 36-41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Dilanjutkan ayat ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu di baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, memberi diri di baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan Segala kebajikannya kepada aku Aku akan pegangkan Dialah keselamatan Dan akan menyerukan nama Tuhan Dan akan menyerukan nama Tuhan Dan membayar nasarku Bagaimana akan ku balas Kepada Tuhan Segala kebajikannya Segala kebajikannya Kepada aku Aku akan mengangkat Dialah keselamatan Dan akan menyerukan nama Tuhan Dan membayar nasarku Aku mengasihi Tuhan Sebab ia mendengar suaraku Mendengarkan permohonanku Maka ku terus berseru padanya Bagaimana akan ku balas Tuhan Kepada Tuhan Segala kebajikannya Kepada Tuhan Aku akan mengangkat, bialah keselamatan, dan akan menyerukan rahmat Tuhan, tak membayar nasarku. Tali mautlah melilitku, dunia orang mati gentarkanku, tapi ku serukan nama Tuhan, ya Tuhan luputkanlah aku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan, segala kebajikannya kepada ku. Aku akan mengangkat, bialah keselamatan, dan akan menyerukan rahmat Tuhan, tak membayar nasarku. Berharga di mata Tuhan, kematian orang yang dikasihinya. Ya Tuhan aku hambamu, anak dari hambamu perambuan. Bagaimana akan ku balas, kepada Tuhan. Segala kebajikannya, kepadaku. Aku akan mengangkat, bialah keselamatan, dan akan menyerukan rahmat Tuhan, tak membayar nasarku. Kau telah membuka ikatanku. Aku akan persembahkan korban syukur. Kan membuka ikatanku. Kan membayar nasarku pada Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Bagaimana akan ku balas, kepada Tuhan. Segala kebajikannya, kepadaku. Aku akan mengangkat, bialah keselamatan, dan akan menyerukan rahmat Tuhan. Tuhan, tak membayar nasarku. Bacaan kedua dari surat 1 Petrus, pasal 1, ayat 17-23. Dan jika kamu menyebutnya Bapak, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi, karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah, kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh, saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Kepada kita firman Tuhan mengatakan demikian. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, Apakah itu? Jawab mereka, Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalipkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak katanya tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka ia mengambil roti mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara setiap kita disebut berbahagia. Jika setiap kita mau mendengar firman Tuhan. Menyimpannya di dalam hati. Dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Kepada anak-anak sekolah minggu. Cerita ini dilakukan terus menerus dari generasi ke generasi. Sehingga kalau kita boleh mengatakan bercerita menjadi suatu kegiatan interaktif. Antara dua orang atau lebih. Dengan sebuah maksud, dengan sebuah tujuan. Bahwa cerita itu mau menyampaikan suatu pesan. Dan suatu nasihat bagi pendengarnya. Bercerita kita lakukan untuk tujuan membagi informasi, membagi pengalaman. Serta memotivasi, memberikan semangat kepada para pendengarnya. Saudara-saudara seorang ibu bercerita kepada saya. Saya menggunakan cerita untuk menolong anak saya menjadi pribadi yang lebih baik. Mengapa? Karena ada banyak keluhan yang disampaikan terkait dengan anak saya. Setiap kali dia ada, dia selalu membuat ulah. Sehingga orang-orang sekitarnya merasa tidak nyaman. Dan kakak dan adiknya selalu berteriak menangis karena ulah anak saya ini. Di sekolah guru mengatakan teman-temannya selalu berteriak minta tolong. Karena kenakalan-kenakalan yang dibuat oleh anak saya. Satu kali, saudara-saudara sang ibu berkata, anak saya mengatakan, Bu, cerita dong supaya kami dapat tidur dengan nyenyak. Sang ibu segera mengatakan ini kesempatan untuk saya menyampaikan sebuah pesan kepada anak saya. Memberi nasihat kepada anak saya supaya dia menjadi lebih baik. Saudara-saudara sang ibu bercerita. Dulu, ibu pernah bertanya kepada kakekmu. Kek, kenapa nama kakek itu sangat bagus? Dibandingkan dengan nama teman-teman kakek, nama kakek itu sangat bagus. Bahkan nama kakek itu berbau-bau keturunan dari asing. Nama kakek itu James Lawson. Apakah ayah kakek atau nenek moyang kita itu keturunan asing? Atau nenek moyang kita ada yang bekerja pada orang asing sehingga mereka mengambil nama yang bagus untuk kakek? Itu pertanyaan yang ibu tanyakan kepada kakekmu. Tahu apa yang dikatakan oleh sang kakek? Dia mengatakan begini. Nah, dulu orang beri nama anaknya itu sembarang saja. Kenapa? Karena nama itu hanyalah sebuah tanda. Kamu ingat teman kakek yang namanya Kliwon? Kenapa dia namanya Kliwon? Karena dia lahir pada hari Kliwon. Hanya itu saja menjadi tanda. Orang Jawa mengatakan menjadi tetengger. Nama itu hanya menjadi tanda untuk mengingatkan kapan kita ini lahir. Kamu ingat tetangga kita itu? Namanya Selamet. Kenapa? Kenapa mau mengingatkan bahwa ketika dia lahir, gunung Selamet meletus. Kamu tahu yang selalu berangkat bersama dengan kakek ke gereja? Namanya Bejo. Kenapa orang tuanya memberi nama Bejo? Karena mau mengatakan anak ini beruntung. Lahir tidak di rumah sakit. Tidak di rumah sakit bersalin. Tetapi di gerbong kereta api. Nama pada waktu itu hanyalah menjadi tanda tetengger untuk mengingatkan kapan kita lahir. Demikian juga dengan nama kakek. James Lawson. Itu bukan diambil dari nama orang asing tempat nenek kakekmu bekerja. Tidak. Nenek kakekmu orang biasa dan tidak pernah bekerja di tempat orang asing. Kakek nenekmu juga bukan keturunan dari orang asing. Nama kakek itu hanya menjadi tanda saja. Kenapa? Karena nama James Lawson itu singkatan dari kapan kakek lahir. James Lawson itu adalah jam 6 sore lewat semenit. Nama itu hanya menjadi tanda kapan saya lahir. Oh jam 6 sore lewat semenit. Karena itu disingkat James Lawson. Nama menjadi tanda. Untuk mengingatkan kapan kita lahir. Segera anak itu mengatakan. Bu kalau gitu namaku menjadi tanda. Bahwa aku itu lahir menjelang natal. Karena itu namaku Immanuel. Betulkah begitu? Saudara-saudara sang ibu segera mengatakan. Tidak hanya itu. Namamu Immanuel. Tidak hanya menjadi tanda bahwa engkau lahir pada hari natal. Bukan hanya menjadi tanda bahwa engkau lahir ketika orang-orang percaya merayakan natal. Kelahiran Yesus Kristus. Tetapi namamu itu menjadi bagian dari doa dan harapan kami orang tua. Immanuel itu artinya Tuhan besertamu. Kami memakai nama itu. Meletakkan doa kami disana. Bahwa Tuhan akan bersamamu. Kami meletakkan harapan kami di dalam namamu. Supaya engkau mewujudkan Tuhan yang bersamamu itu. Di dalam perkataanmu. Di dalam perbuatanmu. Di dalam seluruh kehidupanmu. Kami berharap bahwa dimanapun engkau berada. Orang melihat bahwa Tuhan bersamamu. Nah, kalau engkau tahu arti namamu. Tunjukkan itu di dalam perkataanmu. Bahwa Tuhan besertamu. Apa yang engkau tunjukkan? Kata-kata yang baik. Kata-kata yang membangun. Tunjukkan itu di dalam tindakanmu. Dimanapun engkau berada, engkau menjadi berkat. Mendengar itu saudara-saudara. Sang anak segera mengatakan. Bu, sekarang saya tahu apa arti nama saya. Dan saya akan mewujudkan itu di dalam kehidupan saya. Saudara-saudara bercerita. Menjadi sarana untuk menyampaikan sebuah pesan. Untuk menyampaikan sebuah nasihat kepada pendengarnya. Supaya dia hidup seperti yang diharapkan. Bercerita saudara-saudara. Juga menjadi salah satu terapi. Yang digunakan dengan satu tujuan. Untuk meringankan beban duka cita. Kesedihan yang dirasakan. Karena kehilangan orang yang dikasihi. Nah, sudah-sudah kalau kita melihat bacaan kita. Di dalam Injilukas pasal yang ke-24 ayat 13 dan 14. Di sana dikatakan pada hari itu juga. Dua orang dari murid Yesus pergi. Dari sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Sudah-sudah mari kita perhatikan apa yang dikatakan dan ditata di dalam Injilukas pasal 24 ayat 13 dan 14. Pada hari itu juga pada pasca pertama. Pada pasca pertama dua murid Yesus. Yang satu dikatakan bernama Kleopas. Dan yang satu adalah temannya. Pergi menuju ke Emmaus dari Yerusalem. Dalam perjalanan itu mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Tentang apa yang dialami oleh Yesus guru yang mereka kasihi. Sudah-sudah menarik kalau kita perhatikan bacaan ini. Mengapa? Karena dalam kebiasaan yang ada dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Perjalanan yang dilakukan selalu mereka isi dengan percakapan-percakapan diskusi tentang isi hukum Torah. Untuk mereka semakin memahami, semakin mendalami tentang firman Tuhan. Kebiasaan orang Yahudi dalam perjalanan yang mereka lakukan. Mereka selalu mengisinya dengan membahas tentang hukum Torah. Tetapi kalau kita perhatikan bacaan kita. Mereka justru bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Yaitu peristiwa, penangkapan, penyalipan, kematian Yesus. Bahkan kebangkitannya dari antara orang mati. Saya membayangkan saudara-saudara. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan yang dilakukan oleh dua orang murid dari murid Yesus ini. Adalah perjalanan yang sangat berat dan sangat sulit. Mengapa bukan hanya terkait dengan jarak tempuh antara Yerusalem dan Emmaus. Tetapi ayat yang ke-16 mengatakan. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sampai mereka tidak mengenal Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Perjalanan itu terasa berat. Perjalanan itu terasa sulit karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa itu? Kalau kita perhatikan bacaan kita. Saudara-saudara mereka menunjukkan dengan muka muram. Wajah mereka tidak bergembira, bersuka cita. Tapi wajah mereka menunjukkan kesedihan bermuka muram. Ini hendak mengatakan bahwa perjalanan yang mereka lalui, mereka alami dengan beban, perasaan, pergumulan yang luar biasa. Yaitu duka cita, kesedihan. Karena mereka kehilangan guru yang mereka kasihi. Selama ini mereka bersuka cita karena mereka mendengar pengajaran sang guru. Mereka menyaksikan bagaimana sang guru berkarya dengan luar biasa. Menyembuhkan orang sakit. Mencelikan mata orang buta. Memberi makan ribuan orang. Membangkitkan orang yang mati. Sekarang burung mereka mati. Mereka kehilangan pemimpin yang mereka percayai dan kasihi. Perjalanan mereka diwarnai dengan duka cita. Sudah-sudah kalau kita perhatikan bacaan kita selanjutnya. Di sana ditunjukkan bahwa para murid itu mengatakan. Bahwa padahal dahulu kami mengharapkan. Itu di dalam ayat yang ke-21. Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ayat 21 menunjukkan. Bahwa para murid dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Bukan hanya mewarnai hatinya dengan duka cita. Dengan kesedihan. Tetapi mereka juga punya beban, rasa kecewa. Yang besar. Karena harapan mereka. Guru mereka. Mampu membebaskan orang Israel. Dari penjajahan bangsa Romawi. Mampu membuat bangsa Israel. Menjadi bangsa yang merdeka. Tak menjadi kenyataan. Malah dia mati dengan cara disalibkan. Sebuah penghukuman yang paling hina. Ada duka cita. Ada rasa kecewa. Tidak hanya berhenti di situ saja. Ayat 22. Mereka juga mengatakan tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat Yesus. Lalu mereka menceritakan bahwa ada malaikat yang datang kepada mereka dan mengatakan ia hidup. Teman-teman kami datang ke kubur tetapi tidak menemukan Yesus yang bangkit. Yesus yang hidup. Apa yang ditunjukkan di dalam ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23-24 ini. Beban yang dipikul dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Bukan hanya duka cita, bukan hanya kesedihan tetapi juga ketidakpercayaan atas berita yang disampaikan oleh teman-temannya. Tidak percaya bahwa Yesus yang sudah ada dalam kubur selama tiga hari itu hidup. Karena itu saudara-saudara pada hari itu, pada pascah pertama itu. Para dua murid Yesus itu memilih kembali ke kampungnya yang bernama Emmaus. Dalam perasaan, dalam pergumulan, dalam campur aduk yang dirasakan oleh dua murid Yesus ini. Mereka bertakap-takap. Ini hendak mengatakan kepada kita saudara-saudara. Dua murid Yesus yang melalui perjalanan yang sangat berat dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Mereka mengisinya dengan mempercakapkan segala sesuatu sebagai bagian dari meringankan beban yang mereka tanggung saat itu. Rasa sedih, rasa duka cita, rasa kecewa, rasa tidak percaya yang mewarnai seluruh keberadaan. Bercerita satu dengan yang lain. Selain meringankan beban mereka, mereka juga belajar untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Menarik saudara-saudara. Cerita perjalanan menuju ke Emmaus itu tak hanya berhenti dengan apa yang dirasakan dan dilakukan oleh dua murid Yesus ini. Dalam perjalanan itu, Yesus datang berjalan bersama dengan mereka. Mendengar apa yang mereka ceritakan. Mendengar apa yang mereka ungkapkan. Apa yang Yesus lakukan. Saudara-saudara, Yesus tahu betul. Dua murid ini sedang ada dalam beban yang sangat berat. Sedang ada dalam duka cita yang besar. Sedang ada dalam rasa kecewa yang luar biasa. Sedang ada dalam kebingungan antara percaya atau tidak percaya. Apa yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Yesus berkata kepada mereka. Hai kamu orang bodoh. Betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara-saudara perhatikan ayat 25 sampai dengan ayat 27. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika tahu betul para murid ini sedang ada dalam beban yang sangat berat. Yesus tidak membiarkan mereka. Yesus menggunakan cerita untuk memulihkan mereka. Dia menjelaskan kepada mereka isi kitab suci. Bahwa Mesias itu harus menderita. Mati disalibkan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Jalan yang harus dilalui oleh Mesias. Bukan jalan yang naik terus menerus. Tapi justru jalan yang turun sampai di titik yang paling rendah. Karena disanalah ia dimuliakan. Yesus menceritakan isi kitab suci tentang Mesias yang harus menderita. Apa kesaksian dua murid itu saudara-saudara ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus. Ini kesaksian mereka di dalam ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkopar-kopar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Sudah-sudah dua murid Yesus ini belum mengenali siapa Yesus. Sampai Yesus mengucap syukur, mengucapkan berkat. Lalu memecahkan roti baru mereka tahu ini Yesus guru kami. Tetapi para murid itu mengatakan ketika dia bercerita tentang kitab suci. Ketika dia menjelaskan tentang kitab suci. Kami memang belum mengenalnya. Tetapi hati kami berkopar-kopar. Hati kami penuh dengan sukacita. Hati kami meluap-luap dengan kegembiraan. Ini memperlihatkan kepada kita saudara-saudara. Yesus menggunakan cerita. Untuk membangkitkan semangat yang baru dari para murid. Yang putus asa, yang ketewa, yang kehilangan pengharapan. Menjadi berpengharapan, bersemangat, bersukacita. Bahkan mereka segera kembali ke Yerusalem. Untuk menyaksikan bahwa Yesus hidup. Dan menjumpai kami berjalan bersama dengan kami. Yesus menggunakan cerita. Untuk memotivasi para murid kembali. Bahwa Yesus tidak meninggalkan mereka. Bahwa Yesus berjalan bersama dengan mereka. Memulihkan kehidupan mereka. Sudah saya bukankah ini menjadi sebuah cerita yang sangat luar biasa. Pengalaman hidup yang dirasakan oleh para murid. Sekarang diteritakan kembali kepada kita. Untuk memberi pesan yang berharga. Bahwa Yesus yang hidup itu. Bukan Yesus yang tinggal diam. Melihat keputus asaan. Kehilangan semangat yang kita alami. Yesus yang bangkit itu. Memulihkan para murid. Juga memulihkan kita. Melalui cerita yang disampaikan oleh Inci Lukas. Kita pun diberi pengharapan baru. Diberi sebuah pesan yang sangat indah. Yesus yang hidup. Mau memberikan pengharapan yang baru. Sudah saya pertanyaannya adalah. Apakah kita juga mau untuk berbagi cerita. Kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kepada sesama kita. Jika dua murid Yesus yang menuju ke Emmaus itu. Berbagi cerita untuk saling menguatkan. Apakah kita juga mau berkenan untuk berbagi cerita. Satu dengan yang lain. Supaya kita saling menguatkan. Apakah kita juga bersedia untuk berbagi cerita. Tentang kisah cinta Tuhan kepada kita. Supaya ini pun juga memulihkan orang-orang di sekitar kita. Seorang pemuda. Menceritakan. Saya diberkati luar biasa. Dari seorang anak. Yang berjualan bunga di sebuah taman. Berkali-kali dia mengatakan. Om beli bunganya. Om bisa bagikan bunga ini. Kepada orang tua om. Atau teman dekat om. Atau bisa diparuh di meja. Menjadi. Meja itu menjadi meja yang cantik. Karena ada bunga di sana. Sudah saya pemuda ini mengatakan. Saya tidak butuh bunga. Kenapa pada waktu itu saya sedang ada dalam persoalan. Saya merasa posan dengan pekerjaan saya. Saya merasa posan dengan orang-orang di sekitar saya. Saya merasa hidup saya tidak berguna. Saya merasa beban yang sangat berat. Dalam kehidupan saya. Tapi anak itu sekali lagi mengatakan. Om beli bunganya. Supaya om merasa bahagia. Pada waktu itu saya mengatakan begini. Daripada. Anak ini mengganggu saya. Saya mengeluarkan. Uang lima ribu. Lalu saya katakan. Ini uang buatmu. Ambillah. Anggap saja saya membeli bungamu. Silahkan kamu jualan di tempat yang lain. Melihat uang lima ribu yang diberikan oleh pemuda ini. Anak penjual bunga itu mengatakan. Om. Ibu saya mengajarkan. Untuk tidak meminta-minta. Ibu saya mengajarkan. Untuk saya tak hanya menerima. Uang. Tanpa saya bekerja. Mengapa? Karena pekerjaan saya. Menjual bunga ini. Adalah sebuah pekerjaan. Yang diberkati oleh Tuhan. Saya dididik untuk bekerja dengan baik. Menghargai setiap karya yang saya lakukan. Karena apa yang saya kerjakan. Apa yang saya buat. Adalah bagian dari saya sedang melayani Tuhan. Mendengar pernyataan sang anak penjual bunga ini. Saudara-saudara pemuda itu tertekun. Dan mengatakan Tuhan. Dibandingkan dia. Saya lebih beruntung. Saya punya pekerjaan yang baik. Saya punya penghasilan yang luar biasa. Penghasilan saya tetap setiap bulan. Tapi saya tak mampu bersyukur untuk semua itu. Kata-kata anak ini. Dengan berjualan. Saya sedang melayani Tuhan. Ini yang selama ini saya lupakan. Saya bekerja hanya untuk mencari penghasilan. Tapi saya lupa bahwa saya bekerja sedang melayani Tuhan. Karena itu saudara-saudara pemuda itu mengatakan. Anak, saya beli semua bungamu. Saya mau bagikan kepada orang di sekitar saya. Karena bunga ini memberkati saya. Itu dia ceritakan kepada teman-temannya. Dan mengatakan sekarang saya bersyukur untuk semua yang saya peroleh. Yang saya nikmati. Apakan apa yang saya kerjakan. Karena ketika saya mengerjakan itu. Saya sedang mengerjakannya untuk Tuhan. Dia mengatakan cerita anak itu. Cerita kehidupan yang dia bagikan. Memberkati hidup saya. Sudah-sudah kita dipanggil untuk berbagi cerita kehidupan. Di mana Tuhan ada di sana. Kita dipanggil untuk berbagi cerita kepada sesama. Di mana Tuhan hadir dan memulihkan kita. Tuhan memberkati kita. Karena itu, berbagilah cerita kehidupan kepada semua orang. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin.